Intip gaya Mario Vania pake duster, akhirnya pacaran juga sama Bili Cahputra. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Model sekaligus presenter cantik Mario Vania lagi-lagi bikin heboh netizen. Kali ini wanita yang akrab di sapa Vania itu hadir dengan balutan yang tidak biasa. Ya, mantan presenter Mutujubi itu memang dikenal eksis membagikan kesehariannya di media sosial. Mulai dari olahraga, syuting, hingga liburan. Baru-baru ini wanita 31 tahun yang hobi berpakaian seksi itu kedapatan mengunggah foto sedang memakai duster. Tampak dalam foto yang baru dipostingnya itu, Mario Vania menggunakan duster bermotif bunga-bunga dan berwarna krim. Ia tampil natural dengan makeup yang tidak terlalu mencolak. Sementara rambut panjangnya dibiarkan tergerai. Fodinya sepanjang dagu, dibiarkan membinggai wajahnya. Meski penampilannya cukup sederhana, persona Vania tetap tidak terbantakan. Ditambah lagi poso VR-senya dengan melayangkan tata pentai jam ke kamera semakin menambah persona wanita asal Bandung tersebut. Kali ini baju yang ia pakai tak ketat seperti biasa. Duster panjang bermodel lus itu tak membentuk lekuk tubuh sang artis. Tidak heran, juga banyak yang memujinya dengan fotonya tersebut. Rupanya, Vania sedang mempromosikan program terbarunya di televisi swasta. Vania diketahui bermain peran di sketsa komedi. Wanita dengan tubuh body goals ini diceritakan jadi pacar dari Belisha Putra yang mana ikut bergabung juga. Suka nggak kalau lihat Vania Duster tulis Mario Vania dalam caption fotonya tersebut? Postingan Mario Vania gunakan duster ini membuat heboh publik. Banyak yang memberikan pujian namun tak sedikit juga yang masih gagal fokus. Tetap menonjol biarpun pakai duster. Ujar netizen. Tetap kelihatan cantik walau pakai apapun. Seru netizen yang lain. Tetap menonjol. Ungkap yang lainnya. Tiap hari aja dusterannya. Seru netizen. Mario Vania memang dikenal sebagai sosok pembawa acara yang multi-talenta. Sebelumnya ia bahkan menjejal dunia model. Kini selain sibuk berolahraga, Vania juga ikut bermain di berbagai sintetron maupun sketsa seperti SCBD atau Soma Cinta Butuh Duit di TransTV. Tidak hanya beradu akting dengan Billy, Vania juga akan bertemu dia bermata sari, melatih Cecilia dan Haji Polot. Billy Syahputra akhirnya mengakui bahwa dia punya kedekatan khusus dengan BMS. Hal itu ia sampaikan saat hadir di acara pagi-pagi Ambiara TransTV. Ini memang lagi dekat. Ungkap Billy Syahputra. Billy Syahputra kemudian menjelaskan faktor yang membuat denunya kepincut dengan BMS. Bukan hanya karena cantik, melainkan juga karena sang presenter punya keperibadian baik. Ya, dia baik, cantik, terang Billy Syahputra. Namun di seselain, Billy Syahputra juga berkata bahwa ia belum mau menjalin hubungan yang terlalu dalam dengan MMS. Aku takut kalau terlalu dalam, takut sakit hati, kata Billy Syahputra. Billy Syahputra lantas menerangkan bahwa ia belum sepenuhnya yakin untuk berkomitmen dengan MMS dalam urusan asmara. Ada satu faktor yang sangat Billy Syahputra idamkan dari sesuatu pasangannya. Namun tidak ia temui dalam diri MMS sampai saat ini. MMS itu kurang perhatian, gue kan pengennya diperhatiin beber Billy Syahputra. Mendengar pernyataan Billy Syahputra, MMS pun memberikan respon. Ia ternyata juga punya keresahan yang sama dengan adik mendiang Olga Syahputra. Kamu juga gak merhatiin aku, ucap MMS. MMS kemudian menjelaskan bahwa ada juga beberapa hal yang ia idamkan dari pasangan, tapi belum terlihat dari sosok Billy Syahputra. Kalau aku pengennya tag and give, tapi dia belum pernah tutur MMS. Presenter Billy Syahputra akhirnya bicara belak-belakan mengenai target untuk segera menikah atau melepas masalah jang sama MMS. Ini buktinya. Dia berharap bisa naik ke pelaminan pada tahun depan. Insya Allah tahun depan, kata Billy Syahputra. Namun pemain klub selebriti AFC itu mengaku belum mempunyai perempuan yang akan dijadikan istri. Billy Syahputra berdoa agar bisa segera menemukan pendamping yang layak dipersunting. Doakan ya, beber adik mendiang Olga Syahputra itu. Billy Syahputra mengatakan dirinya tidak punya kriteria khusus dalam urusan mencari calon istri. Dia hanya ingin menemukan perempuan yang punya sifat seperti ibundanya. Gak ribat baik, tambah Billy Syahputra. Belakangan nama Billy Syahputra dan penyanyi MMS Prameswari tengah menjadi perbincangan hangat, pasalnya kedua publik figur ini kerap tampil bersama di beberapa kesempatan. Tidak heran juga banyak warganet yang mendoakan mereka untuk menjalin hubungan asmara. Meski belum mau mengungkapkan status kedekatannya dengan MMS, namun beberapa kali adik dari almarhum Olga Syahputra ini kerap mengembalikan momen kebersamaan dengan MMS. Bahkan, baru-baru ini melalui kanal Youtubenya Billy tampak mengantar MMS ke bandara untuk pergi ke Eropa. Berikut momen kedekatan Billy dan keluarga MMS. Billy ikut merapikan barang-barang MMS. Billy tampak menyambangi tempat MMS dan ibunya mengginap dan menanyakan sampai kapan berada di Eropa? Mama sampai berapa lama? Tanya Billy. Mama sebulan, kamu gepo aja sih, aku sampai kapan? Makanya kamu susulin aku dong. Jawab, MMS. Tanya itu artis dengan nama lengkap Johnny Roma Billy Iskandar ini terlihat ikut membawakan koper-koper yang berisi keperluan MMS selama di luar negeri. Lebih dari itu, Billy juga tampak sudah dekat dengan ibunda dari MMS. Sinima, biar aku aja yang bawah. Badan aku kan udah gede. Ucap Billy. Bahkan saat menuju ke bandara, beberapa kali MMS membujuk Billy untuk menyusul dirinya di Eropa dan berjanjakan diajak untuk berlibur dengan menonton sejumlah pertandingan sepak bola. Mulai dari Real Madrid hingga Manchester United. Seru banget gak ya di sana? Tanya Billy. Makanya, ayo ikut. Kita nonton bola Madrid. Kalau gak kita nonton MU di Old Trafford. Ada Ronaldo kan sekarang? Jawab, MMS. Kedekatan Billy dan ibunda MMS. Setibanya di bandara, Billy yang tampak akrab dengan ibunda MMS sempat mencium tangan dan meminta untuk selalu hati-hati selama perjalanan menuju Eropa. Tidak hanya itu, ibunda MMS pun berpesan untuk selalu menjaga kesehatan Billy dengan mengkonsumsi vitamin dan makanan bergisi. Hal ini sekaligus memperlihatkan kedekatan Billy dengan keluarga MMS. Pamit ya, aku nganter sampai sini aja. Semoga sampai tujuan dengan selamat, bahagia selalu, sehat selalu. Pulang pergi selamat ya, mah. Ucap Billy. Amin. Jaga kesehatan selalu ya. Harus minum vitamin, madu ya buat jaga kesehatan. Salam buat mama-papa, semoga sehat semuanya. Tambah ibunda MMS. MMS pamitan ke Billy. Layaknya orang yang sudah memiliki hubungan yang cukup dekat. MMS pun tampak berpamitan kepada Billy dengan cium tangan sebelum meninggalkan bandara untuk terbang menuju Eropa. Dada semuanya. Ucap MMS. See you, MMS. Tambah Billy Syahputra. Maria Fadia presenter berparah seksi dan cantik yang tengah digosipkan dekat dengan Billy Syahputra. Maria Fadia mengaku juga dirinya nyaman jika dekat dengan Billy Syahputra. Maria Fadia menganggapkan jika adik almarhum Olga Syahputra tersebut pandai membuatnya nyaman. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi bintang tamu di acara pagi-pagi ambiar. Dia pinter buat orang nyaman. Jelas Maria Fadia. Berdengar pernyataan tersebut, Dewi Persik lantas menanyakan seolah komitmen dengan Maria Fadia. Nyaman tanpa komitmen enak. Tanya Dewi Persik. Kemudian Maria Fadia menjawab sebenarnya tidak enak. Bahkan Maria Fadia mengungkapkan bahwa sedang menjalani saja. Nggak enak sih. Ungkap Maria Fadia dilansir dari kanal Youtube Trans TV, Sabtu 3 September 2022. Ya aku jalanin aja saat ini. Ungkap Maria Fadia. Artis Maria Fadia mengatakan tidak pernah cemburu dengan kedekatan Billy Syahputra bersama banyak wanita. Nggak cemburu sih. Aku cemburu jika dia calon suami aku. Jelas Maria Fadia. Namun Maria Fadia tak bisa menjawab saat ditanyakan apakah Billy Syahputra calon suaminya. Hmm, tanya dia aja. Ungkap Maria Fadia. Sebelumnya, belakangan beredar isu bahwa. Sebelumnya, belakangan beredar isu bahwa Billy Syahputra memiliki hubungan spesial dengan Maria Fadia. Namun isu tersebut sampai saat ini masih belum jelas. Karena Billy Syahputra dan Maria Fadia belum mengiakkan bahwa mereka benar-benar mempunyai hubungan spesial. Dalam tayangan Youtube TransTV official 2 September 2022, Maria Fadia mengaku bahwa dirinya masih sendiri. Saat ini Maria Fadia mengatakan ingin mencari sosok seorang suami. Namun, saat ditanyakan apakah Billy Syahputra masuk dalam kriteria lelaki idamannya, artis Maria Fadia tampaknya masih ragu. Masih aku lihat sih. Jelas Maria Fadia. Ia mengatakan tidak mudah untuk mencari sosok suami baik yang menurutnya. Butuh waktu? Tidak bisa mencari calon suami itu sebulan, dua bulan. Ungkap Maria Fadia. Kemudian Maria Fadia mengatakan sosok Billy Syahputra adalah pria yang baik. Dia juga enak dibawa berteman dan pintar buat orang nyaman dengan dia. Ungkap Maria Fadia. Maria Fadia mengungkapkan juga pernah punya pengalaman kurang menyenangkan dalam menjalin hubungan. Maria Fadia juga mengungkapkan jika ia cukup selektif dalam memilih calon pasangannya. Walaupun Maria Fadia sudah merasa nyaman, ia juga tak mau buru-buru berkomitmen untuk membicarakan pernikahan. Menurut Maria Fadia, pengalaman buruk di masa lalu saat pacaran juga jadi alasan dia selektif mencari pasangan. Beberapa hari lalu presenter sekaligus komedian tanah air, Billy Syahputra bertemu dengan Memes Prameswari dan Sang Ibunda Mba Maai. Seolah penasaran, Danny Darko mengira mereka sedang menentukan tanggal pertunangan. Danny Darko merambel pertemuan yang dilakukan Billy Syahputra, Memes Prameswari dan Mama Aik. Pertemuan Billy dan Mama Aik bukanlah yang pertama. Mereka sebelumnya telah bertemu setelah Idul Fitri lalu. Danny menduga ada sesuatu di dalam pertemuan keluarga itu. Bahkan, saat itu Billy memuji kecantikan Mama Aik. Dia mengira ada obralan mengenai masa depan Billy dan Memes. Hubungan mereka ini akan mengarah ke jenjang yang lebih serius. Kalau saya pikir jangan-jangan, apakah mereka ini menentukan tanggal pertunangannya kapan? Sepertinya mereka sudah jadian, ujarnya. Ibunda Memes Prameswari baru-baru ini akhirnya bisa bertemu dengan Billy Syahputra. Seperti diketahui sebelumnya, Memes Prameswari memang sering dikabarkan memiliki kedekatan dengan Billy Syahputra. Kedekatan Billy Syahputra dan Memes Prameswari ini bisa dilihat di beberapa video kolaborasi mereka yang tayang di beberapa platform. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!